Obarkan semangat 45, nyalakan optimisme dalam dana. Jiwaihut kemerdekaan ke-79 Indonesia, bersama program istimewa Kompas TV. Laporan khusus, penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2025, Jumat 16 Agustus, pukul 1 siang. Live! Nusantara Baru, Indonesia, maju! Kompas TV! Usai diterbangkan dari Jakarta, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi kemudian dilanjutkan menuju ibu kota Nusantara. Pesawat Boeing TNI AU yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Balikpapan Sabtu kemarin sekitar jam 12 lewat 55 menit. Wita, bendera pusaka dan teks proklamasi kemudian dibawa tim Paski Braka menaiki kendaraan taktis yang akan membawa mereka menuju IKN. Setelah mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, bendera sang merah putih dan teks proklamasi dibawa ke ibu kota Nusantara. Iring-iringan kirap tiba sekitar pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah di Nusantara. Bendera dan teks proklamasi lalu dibawa dan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Untuk selanjutnya sang merah putih dikibarkan dan teks proklamasi dibacakan pada upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang perdana digelar di IKN. PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni menyebut Presiden Jokowi tak memberikan tenggat waktu untuk pembangunan IKN jelang perayaan 17 Agustus mendatang. Namun perasarana untuk peringatan kemerdekaan dipastikan siap. Secara teknis bagi IKN 17 Agustus itu bukan masalah besar. Semua sudah ready, sudah set up. Justru pertanyaannya seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa pembangunan IKN ini bukan selesai pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah tadi sebutkan ini long term project. Project jangka panjang, proyek kebanggaan Indonesia untuk anak cucu kita. Jadi bukan sesuatu yang berjaga pendek pada tanggal 17. Dan Pak Jokowi tidak pernah sama sekali memaksa, atau kan bahasa media segala itu kan, membuat deadline agar tanggal 17 Agustus selesai. Saya dengan mata kepala saya sendiri, misalkan ketika Pak Menteri Perhubungan mengatakan bahwa bendara UiKN tidak akan selesai pada tanggal 17 Agustus karena ada soal cuaca, masih ada sekitar 300 meter yang belum bisa diselesaikan. Pak Jokowi bilang, jangan ambil risiko terhadap safety, keamanan. Safety first. Presiden Jokowi Dodo menilai wajar jika anggaran HUD ke-79 RI membengkak. Menurut Jokowi hal ini karena upacara digelar di dua tempat sekaligus, yakni Istana IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Presiden menyebut, meski membengkak, kenaikan anggaran untuk perayaan HUD RI tahun ini tidak terlalu signifikan. Saat ini pembangunan infrastruktur, termasuk kawasan Istana Kepresidenan dan lapangan upacara untuk HUD RI telah siap 95 persen. Pemerintah terus menggenjot proses pembangunan infrastruktur di IKN jelang perayaan HUD ke-79 RI. Untuk pertama kalinya, upacara HUD ke-79 RI diselenggarakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Untuk memantau situasi terkini mengenai persiapan upacara HUD RI ke-79 di IKN, kita sudah terhubung dengan Jurnalis Kompas TV, ada Yanuar Rizwandanu. Selamat pagi Yanuar, bagaimana situasi terkini mengenai persiapan upacara HUD RI ke-79 di IKN? Ya baik, selamat pagi Jirazia dan juga Saudara. Rangkaian persiapan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemperdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Di mana lapangan upacara sudah siap untuk digunakan dan juga Istana Negara juga sudah siap untuk melaksanakan upacara nanti. Bagaimana kita tahu juga kemarin, seimpulnya Peski Beraka tahun 2023 juga telah membawa duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang dibawa dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara. Di mana proses membawa duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini dilakukan dengan kirap dan menggunakan kendaraan taknis dari Pindad. Selain itu juga bendera pusaka ini, duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini juga akan disimpan di Istana Negara dan akan digunakan saat pelaksanaan upacara HUD Kemperdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga petugas upacara nantinya akan ditempatkan di 12 Tower Dunian yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga dari informasi kami dapat bahwasannya Taman Kesumabangsa yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan dan menghasilkan juga selesai digunakan. Dan saat ini juga Kemenhub terus melakukan uji coba ART di jalan sungguh kebangsaan Barat dan juga sungguh kebangsaan Timur. Dan juga informasi yang baru kami dapatkan bahwasannya 70 bis dari 97 bis yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut petugas dan juga tamu undangan menuju Ibu Kota Negara telah tiba-tiba di Balikpapan. Dimana di sini nantinya bertujuan untuk mengurangi sifat kendaraan yang akan berangkat menuju Ibu Kota Nusantara. Sehingga tidak terlalu terjadi kemacetan. Dimana di sini nantinya ditempatkan di tiga kebupaten kota, yaitu di Balikpapan, Samarinda, dan juga di kebupaten Tengajam Pasir Utara. Selain itu kemarin juga sejumlah pesawat tempur ada delapan pesawat KT-1B-Wongbi dari KT-1B-Wongbi dan juga F-16 milik TNI Akadun Udara. Juga setelah tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Suleman setingan di Balikpapan. Dimana pesawat tempur ini nantinya akan melakukan kolaborasi dan menampilkan lima manuver saat perlaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama kalinya digelar di Ibu Kota Negara Nusantara. Selain itu juga persiapan akan terus dilakukan oleh otorite IKN hingga nantinya mencapai 100% sebelum perlaksanaan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Apakah pembangunan IKN diberhentikan sementara atau tetap berlangsung, Yanwar? Baik, kita siap menjelang pelaksanaan upacara kemerdekaan. Memang pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara disantikan. Dimana penggantian ini bertujuan untuk dilakukan pembersihan di sekitar area pelaksanaan upacara kemerdekaan dan juga akses menuju lokasi upacara. Sehingga tidak mengganggu tamu undangan dan pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 nantinya di IKN pada 7 Agustus. Terima kasih Yanwar atas laporan Anda. Selamat bertugas.